Intro 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 Nah Hahaha 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 Mohon maaf, mau ketawa dulu ya Hai, berjumpa kembali ya nih Tentunya, kalo misalkan Biasanya, yang jalan-jalanya Untuk tempatnya buat makhluk Berkaki dua seperti kami Sekarang kita punya sebuah tempat Rekomendasi, khususnya Buat anda yang pencinta binatang Yaitu kucing Nah ya, disini saya sudah bersama Kakak saya Kakak saya kok kakaknya, ini mah anak ya Ini ada namanya kenalan dulu, Bray Hai Nama ku Bulbul Usiaku saat ini 633 tahun Cita-citaku Menjadi astronot Wuhuy Hei Bul, kamu cita-citanya mau jadi apa Itu liat kamera Lagi di shoot Oke, nah Bulbul ini kebeneran Saya kan harus mudik nih Tapi saya harus menitipkan ke sebuah tempat Tapi gak pengen yang biasa-biasa aja Nah ini ada sebuah hotel Khusus untuk kucing Nah kira-kira hotelnya seperti apa Yang jelas kita akan segera berangkat kesana Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe Ya, 10,2,3 channel Jangan lupa juga Saksikan terus Mo Bardo Dimana edisi kali ini Kita akan ke hotel kucing Kucing Wow Nah ya Sekarang kita sudah sampai di hotel kucing ya Tapi hotel kucing disini Saya lebih akrabnya itu Namanya adalah Petcare Eh Petcare ya Petcare 69 Saya kesini itu sekitar tahun 2017-an lah 7-17 udah mulai kesini ya Tentunya kalau hari ini saya barengannya sama Bulbul ya Biasanya kesini poci sama tamak Tapi yang ikut kesini ada Bulbul disini Bulbul mau gak mau harus saya titipin dulu Karena saya harus nginep di luar negeri Saya harus berangkat ke Kamboja ya Di Kamboja saya lagi mau dideportasi buat ada tugas khusus ya Kemana ya saya kemarin saya agak-agak lupa ya Yang jelas saya ada tugas khusus nih Jadi saya harus menitipkan si Bulbul ini Tapi tempatnya pengen yang nyaman Yang aman dan pasti dia tetap semangat bermain Gitu dia Ya Bulbul Oke dia jangan ngobrol Dia mau aja si Bulbul Yaudah kalau gitu kita cari tau juga Gimana cara daftarnya dan seperti apa Langsung masuk aja ke Petcare 69 Atau Hotel Kucing Yuk Bul Oke Nah Karena kita sudah daftar Mas Halo Mas Ya ini kita taruh disini aja mas ya Ya silahkan di atasnya Baik Oke Nah ini dia ya mas Oke Dodo Mas Oke Mas Gimana nih kalau misalkan yang baru datang disini Apa aja nih yang dilaku ini Apalagi kan sekarang lagi musim Covid-19 nih mas Terus kemarin juga kan Ada orang-orang yang bilang Sempet ada berita si kucing itu yang tertular Covid Nah gimana nih mas kebiasanya kalau misalkan ada kucing datang disini pemeriksaannya nih mas Kalau untuk pemeriksaan umum Hmm Kebetulan untuk yang akan dititip Hmm Biasanya dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatannya Oke Dengan kondisi umum terlihat sehat Hmm Aktif Malah makan Hmm Kemudian nanti dilihat status vaksinasinya Oke Apabila kucing sudah vaksin Hmm Nanti bisa masuk ke penitipan hewan Oh oke 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 Jadi dilihat dulu ya pastinya manja Iya Betul diperiksa dulu ditipan dan lain-lain Hmm Nanti boleh masuk ke awas Oke Ini kalau di vaksin kemarin vaksinnya vaksin Covid-19 ya vaksin Corona Oke Ada vaksin sendiri Vaksin khusus ya Oke Biasanya untuk bukti autentiknya ada buku vaksin masing-masing Oh iya Bukunya buat buktinya ya Iya betul Oke oke nah Bulbul nih silahkan Mau di cek dulu mungkin mas Iya Boleh 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 silahkan Silahkan Saya di belakang Oke 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 Jadi ini tahapan di ceknya ya mas ya Iya betul diperiksa Oh Oke Kesehatannya Kondisi umumnya Hmm Gidinya juga di cek ya Iya kebersihan mulut Oh Berat badannya Oh ini berat badannya Berat badannya ya Iya Oh iya kayak tes Covid-19 ya Pake ini tapi kalau kita maya Iya Iya Kalau ini harus termometal Yang masuk ke bagian belakang Nah Sini yang kurang Hmm Santuy dulu nih Berarti emang harus Eh Tapi mas Kadang-kadang kan ada karakter kucing Yang memang dia gak mau Diperiksa dia Brontak Itu biasanya kibatan solusinya Tuhan Itu nanti kami kondisikan Hmm Ada yang kurang Bisa atrap dengan orang asing Mungkin kalau pemeriksaannya Tanpa harus disentuh langsung Beberapa doktor sih bisa Oke Dengan melihat kondisinya Di dalam kandang Ekspresinya Terus kemudian Sorot matanya Nanti ditanyakan Dariwayat di rumah Seperti apa Nanti bisa juga tahu Apakah dia sehat atau tidak Oh oke 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 Nah nanti kalau misalkan Ternyata ditemukan bahwa si Biaran kita ini lagi sakit Apa nih yang harus kita lakuin nih mas Untuk tahap pertama Dilaksana pengobatan Sesuai dengan gejala penyakit yang muncul Oke Kemudian kalau ingin dititip juga Ada rohan khusus yang rohan inap sakit Oh ada juga disini ya Iya rohan inap sakit Cuma masih terbatas kalau disini Oh iya 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 Tapi ingat Nggak ada BPJSnya disini Bulbul kamu nggak ada BPJSnya Kamu disuruh bikin Ata nggak bikin-bikin ya Tuhan Seluruhnya 38,4 Itu normal untuk di kecil Oh oke normalnya Biasa gitu ya Iya betul Kalau demam dia kalau berapa nih Biasanya bisa mencapai 40 Oh oke 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 Ini Nah Bul kamu sehat Sehat Nih Jadi Ini kita sudah ada di Tempat penitipannya ya Tempat penitipannya ya Nah Assalamualaikum Nah Oke Nah ini ternyata Untuk si kamar-kamarnya ya gitu ya Iya Ada berapa ruangan nih A Sebenarnya Ada 20 Oh ada 20 21 ya Tuh oke Yang ini khusus untuk kucing aja Iya kucing yang sehat disini Kucing yang sehat Oh jadi kalau ruang isolasi lagi nanti ada beda lagi tempatnya ya Juga lagi yang di klinik Oh Yang disini khusus yang sehat Khusus yang sehat aja ya Iya Nah ini ada ruangan khusus juga nih kayaknya lucu banget Nah ini untuk tempat mainnya Oh ini untuk tempat main Oh itu ada yang main ada kucing di luar itu Boleh Oh itu kucingnya di luar cuma lihat lihat ya Oke nah ini juga lagi ada yang main ya Iya Oke Kang ini kadang-kadang kan suka penasaran nih ada awal Orang yang baru pengen punya kucing Terus juga pengen punya kucing justru Sebenarnya kalau kucing stress itu Itu memang harus banget diajak main terus nih Kang ini Iya Kalau misalkan ini apa Jangan terlalu ini dulu Misalkan kucingnya baru Baru rumah Jangan terlalu di ini Biasanya pasti Pasti stress itu Oke 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 Ya Nah ini biasanya kalau untuk yang disini sendiri Kalau di dalam kandang biasanya berapa lama nih gini Yang disini di dalam kandang Biasanya gantian Kalauăn yang yaitu beberapa Di keluarin di sini P abi ni gantian Gak bisa disatui Oh gak bisa disatui Kalau kucing berantem Oh iya 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 Biada sama Nobi Oh iya Aan Sayah Iya beda nang-nar ya Disatuin juga gak berantem Engga boleh lihat nih ruangan kamarnya ini Masulnya sekenanya Oh ini satu kamar ya Jadi ini kamarnya khusus Nah disini tuh ada lubang Nah lubang ini tuh masuk ke area Buat poop ya Wah poopnya sebelah sini Wah kamarnya poopnya dipisah ya Sebeda Saya mau poop mau bobo kadang sama tempatnya nih ya Oke Nah itu dia dan tadi juga Kita untuk paymentnya itu sudah input sama kanannya juga ya Oke Nah Nah ini dia untuk kamar dan juga ruangan Dari Peker 69 tuh Dan ini Akhirnya Bulbul Sudah terdaftar ada di kamar nomor 6 Bul Kok kamu marah-marah gitu sih Bul Oh dibawah juga ada nih Hai Tuh Ini ada temennya Bulbul Hai Bul Oh lagi diam disitu ya Bul ya Bulbul ini Eh salah Oh terlihatlah ini Bul 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 Mantesan Kamu kayak mirip kamu kasih sodaraan aja nih Bul nih Oke Tuh Bul kamu mau kemana? Bul 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 Oh kamu disini ya Kamu main uceng cumput? Miaw Nah silahkan nikmat hotelnya ya Bul ya Sambil kita cek-cek lagi di Petker 69 Sambil kita cek-cek lagi di Petker 69 Sambil mah ngamuk tuh tuh Men Dan dia cek-cengin Men Men Ananya dicampurin gitu Oh campur aja Oh Men Leper dia Oh Leper ya Bul Nah ya Guys kalau tadi kita ngeliatnya untuk area buat kucing Disini juga gak cuman kucing tapi untuk anjing juga ada nih Disini area ini lebih luas ya karena kan kita tahu kalau beberapa spesies anjing kan memang Lebih berkarakternya badannya tuh besar-besar tuh Makanya disini ini ada area bermainnya lebih besar daripada kucing Nah ini nih ya Hai Niii Niii Jadi lebih luas gitu ya Dan disini juga ada ini area kamar nih ya mas ya Ada berapa kamar nih mas kalau yang ini Ada 10 Ada 10 kamar Ada 10 kamar Oke Ini ada 10 kamar yang memang dibuat spesial nih untuk khusus buat yang Punyца Dan pastinya disini juga ada tempat bermainnya seru banget Yuk loncat Nah ini matanya kaya gini Jadi pengen ngapin disini kan Jadi pengen ngapin disini kan Ya aku nyuju Bye 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 Jadi yang jelas kalau misalkan anda punya hewan kesayangan anda, mau itu anjing ataupun itu kucing Kalau misalkan anda ada perlu nih soal grooming, menitipkan, makanan, memeriksakan kesehatan Petcare 69 aja ya, ada di Jalan Suka Haji ya Jadi anda langsung aja nonton kesini Saya juga sebagai yang langganan, Om Pepe disini juga langganan Yang jelas langsung aja kesini ya Tegi banget yang jelas untuk anda yang sudah nyimak di 10.23 Channel Untuk Ngobardo edisi Sayang binatang Jadi yang jelas untuk informasi-informasinya nanti saya masih punya banyak lagi Yang jelas jangan lupa untuk subscribe dan juga like video-video kita di 10.23 Channel Dan juga makasih yang udah ngobrol, eh ngobrol, nonton Ngobardo edisi kali ini Sampai jumpa di edisi Ngobardo lain waktu dengan informasi yang paling informatif Bye-bye Bersambulkan Bye-bye Bersambulkan Bersambulkan Sampai jumpa di episode Bersambulkan Bersambulkan Terima kasih.